Assalamualaikum Bu Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya 4 anak laki-laki usia 15 tahun 13 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun Laki-laki semua ya Bu? Wah sama kita Bu Alhamdulillah, yang 15 tahun anaknya intro fat Gimana ya cara ngobrol sama anak ini? Yang kedua extro fat, kalau lagi jam pelajaran ketika gurunya belum masuk malah dipakai main jam Saya bilang dipelajari dulu atau buka Youtube pelajaran tersebut Biar lebih ngerti, tapi gak pernah dilakukan Anak ketiga kelas 1 SD, setiap malam sebelum tidur saya bilang Bangun subuh, lalu sholat subuh, terus mandi dan sarapan Kita belajar sampai jam 9, tapi kadang tidak dilakukan Gimana ya Bu Aisyah, cara menyampaikan yang seharusnya Dan harusnya gimana sih cara menghadapi belajar BJJ ini? Bu, karena Ibu punya anak laki-laki 4 Dan saya juga punya anak laki-laki 4 Mungkin saya orang yang tepat berbagi sama Ibu Insya Allah Jadi laki-laki ini punya ciri khas khusus Ini perlu Ibu, kalau mau detil nanti Tolong buka saya punya Youtube Atau miskin cari buku tentang bagaimana otak laki-laki Silahkan ya Tapi garis besarnya begini Laki-laki itu berbeda sama otaknya sama kita Laki-laki, sebelum bahas otak ya Laki-laki saja itu otak kanan tadi Otak kanan ini otak kreatif Otak kreatif, otak imajinasi Otak warna Otak ide Otak teknologi Otak bermain, otak musik Yang kanan ini, saya pegang kanan ini ya Itu lebih dominan Perkembangnya pada anak laki-laki Maka kalau anak laki-laki senang main Itu laki-laki banget Udah itu dulu Jadi kalau lihat anak laki-laki kita main Ya Allah, dia laki-laki banget Kenapa? Karena otak kiri Otak analisa Otak berpikir Otak bicara Otak hitung-hitungan Otak disiplin Otak teratur Otak syair Laki-laki belum berkembang Seperti otak kanannya Seperti otak kanannya Maka kalau anak laki-laki ibu Yang masih 1 SD Kemudian ada lagi yang Ya itu 1 SD tadi Terus ini Maka masih yang paling besar 15 tahun ya Itu memang dominannya kanan Jadi anak laki-laki Apalagi masih baru 0 hari Sampai 6 tahun Kanannya lebih dominan Artinya anak laki-laki akan lebih banyak bermain Dan ketahuilah Buat laki-laki bermain itu belajar Bermain itu belajar Saya katakan Bermain itu belajar Khususnya buat anak laki-laki Artinya kita tidak usah 100% Ya berperasangka buruk tentang permainan dia Tapi main gadget terus Bu Aisyah Ini zamannya Kalau ibu mau anaknya tidak main gadget terus Maka ibu harus kreatif Untuk menciptakan permainan non gadget Siapkan permainan non gadget Main bola basket Ya main bola futsal di rumah Ada gawangnya gak? Karena kita gak boleh keluar saat ini Apalagi saat ini Ya main congklah ke Atau kalau yang sudah besar-besar ya Anak saya kan udah besar-besar ya Ya tapi saya siapkan itu Ya apa alat-alat nge-gymnya ke Sepak bola aja saya siapin Pakai gawang walaupun gawangnya kecil Ya Itu pada anak laki-laki Apalagi masih kecil-kecil kayak gini Bu Tolong berbaik sangka dulu aja Dan ya Kalau menasihati anak laki-laki Pada saat dia sedang makan Dan tentunya sampaikan dengan relax Pantang nasihati anak laki-laki Sebelum ya dia makan Atau pada saat dia lapor banget Itu susah Bu Makanya ibu kalau lagi ngobrol sama anak laki-laki Supaya ibu mau memberikan nasihat Ibu masakan makanan yang lebih spesial Saya gak bisa masak Bu Jadi saya kalau lagi mau ngobrol sama anak laki-laki Dulu ya sebelum pandemi Saya ajak makan dia di restoran Tapi karena anak laki saya juga banyak Seperti ibu Saya gak bawa empat-empatnya Kalau mau menasihati secara spesial Saya bawa satu-satu Dan harus teratur Teratur Saya biasanya sebulan sekali bawa mereka Satu-satu orang Ya Kalau lagi bareng-bareng Kalau bareng-bareng masih minggu sekali Hari Ahad tuh pasti bareng-bareng Ya lima-lima Gak bukan cuma anak lagi Tapi dalam waktu sebulan sekali Karena anak kita banyak Bu Ya harus ada waktu khusus Untuk anak Bagaimana caranya Bu Esa Tentukan dalam tanggal milatnya Ya Ini saya suka sharing berkali-kali ya Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Ya Anak saya Mas Lanang Dia lahir 18 Juni Pada saat dia masih kecil ya Itu setiap Mulai usia 3 tahun saya ingat saya ya Waktu dia mulai Playgroup Dan itu di Jogja ya Bukan di Jakarta Dia playgroup Setiap tanggal 18 Setiap bulan tanggal 18 Saya ajak dia makan Cuman karena saya gak bisa masak Waktu itu di Jogja Dia seneng makannya Punta ini bukan di Endros Mike D Mike D Ya sudah ajak makan disitu Baru kita ajarin Masih kecil masih bisa diajarin Iya diajarin Sambil dia main Es krim dimain-main Dan saat itu belum ada gadget Bersyukur juga saya Setiap hari Setiap tanggal 18 Setiap tanggal Sampai besar Sampai dia SMA Lepas SMA Dia sudah bisa mandiri Tapi saya masih ingat Bahwa dia anak laki Otak kanannya lebih dominan Dia pasti senang bermain Sampai sekarang senang bermain Oke Itu teknik buat anak laki Ya Kita ngobrol Khusus Mau nasih hati Karena anak laki-laki Kalau lagi sudah pegang gadgetnya Ibu nasih hati Dia batang otaknya tegang Dia denial Dia menolak Itu lagi yang lebih ibu gemes Saya kalau anak sudah pegang gadget Saya gak mau Gak mau lagi kasih peraturan Kenapa Saya sudah omongin Tapi cara mengingatnya gimana Duduk juga di samping dia Lihat dulu main Main apa sih Ya Main apa sih Oh main Misalnya dia main sesuatu permainan Anak-anak saya senang banget Permainan dota ya Sekarang mungkin beda-beda ya Oh main dota Terus kita coba tanya deh Tanya ibu Coba tanya ibu Itu kalau main dota Enaknya apa ya sayang Kita ngomongnya relax ya Santai ya Karena anak laki senang banget Kalau ibunya ngomongnya relax Ini bu Kalau main dota ini Kita main strategi perang Oh Terus apa lagi Kita bisa atur uang Sedemikian rupa Beli senjata Terus apa lagi Eh bisa kenalan teman Dari seluruh dunia loh bu Oh gitu Saya Kalau sudah tanya anak Soal permainan Dan sudah dia bisa jawab Manfaatnya Tiga manfaat Itu berarti Anak bermain itu Sambil belajar Ya Ya sudah nak Sebentar lagi Gurumu mau PJC ya Nanti simpennya nak Udah gitu aja Dan kalau mau janjian Misalnya ngerjain PR ya Dan sebagainya ya Sambil Dengan menggunakan Alat permainan itu Nah nak Kerjain PR sebentar aja Semakin cepat kamu ngerjain PR Semakin cepat kamu bisa main loh nak Kayak gitu memang Dan itu memang harus latihan bu Ya Harus latihan Oke Dan kalau anak saya introvert bu Aisyah Anak introvert itu Pemikir bu Dan anak pemikir itu Dia bukannya gak ngomong Dia lagi ngomong di otaknya Sabar aja Gak usah ditanya-tanya Kamu kenapa sih Mau cerita sama ibu Ibu ini kan Ibumu Gak usah gitu bu Dia makin marah nanti Kalau dia lihat Kita lihat Dia sedih Terus kita bilang nanti Ya kenapa sedih ya Ya Jadi kita hanya menamakan Emosinya sedih ya Iya bu Capek ya Iya bu Kita menamakan dia punya Ya actingnya gitu Capek ya Ya ibu Kalau nanti mau ngomong Mau diceritakan Gak apa-apa ya Kapan-kapan boleh ngomong sama ibu Udah gitu Jadi gak usah ditanya-tanya Anak laki-laki Kenapa Apalagi yang tipe pemikir gini Kenapa Dia sedang Berupaya Mencari jalan keluarnya sendiri Makanya Kasih kesempatan Ya Kalau nanti ya Mungkin ini karena udah 15 tahun ya Ya Belum terbiasa untuk Ada sebulan sekali Ketemu ibunya Tapi ibu bisa coba Ibu bisa coba Setelah 15 tahun ini Kapan tanggal lahirnya Ananda ini ibu Ya Anandanya ibu Heni Ya Lakukan Setiap tanggal itu Kita ngomong berdua Bunda mau ngomong boleh gak Tapi ingat Pancing dengan Ajak makan dulu Apa yang dia suka Nanti lama-lama terbiasa Insya Allah Oke Bu Kalau punya bayi Me time-nya gimana ya bu Titip Titip Yang penting kita sudah Kita sudah Kasih minum Anak ini Kita sudah susui Popoknya baru Kalau kita udah ngantuk banget Anak masih ketawa-ketawa Titip dulu sebentar Sama ayahnya Tapi ingat Menitip anak pada suami Atau pada ayah Atau pada laki-laki Dia tidak bisa Berlama-lama Itu ilmu kita Pertemuan sebelumnya Ya Bisa lama-lama 15 menit atau setengah jam Ya Kalau saya gini Ini anak udah Aku ganti bajunya semua Aku udah susuin Ya titip sebentar Aku tidur aja sebentar Kalau dia nangis Bangunin aku Bangunin aku Itu Me time Kalau punya bayi Dan saya biasanya Ya Ini nasihat Nasihat ibu bertuah saya Kalau kamu masih ngantuk banget Dan ibu anakmu menangis Dan ingin susui Sambil tiduran Saya nyusuin ya Angkat sedikit Kepala anak Taruh di bahu kita Kangan kita Sini Supaya dia tidak tersedak Sambil tiduran juga Dan perhatikan Jangan sampai Payudara kita Nutup matanya Posisinya juga Diatur sedemikian rupa Supaya Payudaranya seorang ibu Tidak menutup hidungnya Tidak menghidup matanya Seperti itu Kan cuma sebentar Gua Aisyah Memang sebentar Kenapa? Karena kita punya bayi Oke Makanya pada saat Bayi pun tidur Kita bilang juga Sama orang-orang Atau bilang sama Apa Anak-anak kita Yang sudah mulai agak gede Ibu udah tidur sebentar aja ya Kalian main Yang damai Yang tendram Yang akur Kita ngomongnya gitu Sama anak-anak Iya bu Kalau anaknya laki-laki Oke bu Anak laki-laki Walaupun masih kecil Karena otak tanggung jawabnya Sudah didesain oleh Allah Maka pada saat Seorang ibu Milang sama dia Dan mempercayakan mereka Ya Yakinlah bu Mereka akan Betul-betul Memegang kepercayaan ibu Iya bunda Aku jagain Kalau ada tamu Aku bilang Tuh Atau pulang aja Ibu gue sedang tidur Gitu anak saya dulu Ya Tapi kita harus memberikan kepercayaan Habis itu kita doa Ya Allah Ya Aku titipkan anakku padamu Ya Allah Ya tidurlah bersama bayi itu Cuman sebentar Dia bangun lagi Bangunlah bu Bangunlah Itulah Itulah perjuangan ibu Dan itu dilihat semua oleh Allah Ya Dan itu Dan itu Bangunlah Diurah . Terima kasih.